Ketersediaan lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 semakin menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan lahan pemakaman, salah satunya di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempersiapkan lahan pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang nantinya memiliki total kapasitas sekitar 17.900 petak, salah satunya di tempat TPU Rorotan di Jakarta Utara. Penyiapan lahan pemakaman di TPU Rorotan dimulai sejak September 2020. Ada sekitar 2 hektare lahan yang digunakan dan nantinya akan ada 1.500 petak makam di TPU Rorotan. Ya, pemirsa ketersediaan lahan makam ini memang menjadi sorotan karena angka positif COVID-19 ini masih terus melonjak. Kita akan pantau bagaimana situasi di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Ada rekan Revika Sibarani, sementara di TPU Keputi, Surabaya ada Oki Arisandi. Pertama kita akan ke Oki terlebih dahulu. Oki, apakah ketersediaan makam di sana masih memadai hingga saat ini? Baik, selamat siang Deta Wilson dan juga pemirsa. Jika pertanyaannya adalah, masih tersediakah lubang makam bagi pasien atau jenazah COVID-19 di kota Surabaya? Jawabannya masih ada. Namun memang semakin hari semakin menipis. Karena contoh di tempat saya melaporkan di TPU Keputi, kota Surabaya, yang memang telah disediakan satu blok khusus untuk dilakukan tempat pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 yang sebelumnya tersedia sekitar hampir 3.000 lubang makam, namun kini hanya bersisa 500 lubang makam saja. Karena memang selama bulan Januari 2021 ini saja, tercatat ada sekitar 439 jenazah pasien COVID-19 yang telah dimakamkan. Itu artinya jika kita ambil rata-rata, setiap harinya bisa mencapai 10 hingga 15 jenazah pasien positif COVID-19 yang telah dimakamkan oleh petugas. Sementara sejak Maret hingga Desember 2020, ada sekitar 2.200 lebih jenazah pasien COVID-19 yang telah dimakamkan di TPU Keputi. Hal yang sama ternyata juga terjadi di TPU Bejerawat, kota Surabaya, yang juga menjadi salah satu tempat pemakaman bagi pasien positif COVID-19. Di sana saat ini sudah terisi sekitar 1.230 jenazah yang telah dimakamkan di sana, dan hanya menyisakan 500 lubang makam saja. Lantas bagaimana pemerintah kota Surabaya menyikapi hal ini? Namun memang pemerintah kota Surabaya mengambil langkah ini bukan hanya untuk sebagai antisipasi meledaknya jumlah kematian COVID-19 di kota Surabaya, melainkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saja. Pemerintah kota Surabaya telah menyiapkan sebuah lahan seluas 1,8 hektare lebih di Warugunung, Karangpilang, kota Surabaya, di mana nantinya di sana akan ada 2.000 lubang makam yang bisa terisi, dan tidaknya dikhususkan bagi pasien positif COVID-19 saja. Namun juga untuk umum, perlakuannya sama seperti di TPU Keputi dan juga TPU Bejerawat, di mana akan disediakan beberapa blok khusus untuk pasien COVID-19 yang akan dimakamkan di sana nantinya. Tentu harapannya langkah ini tidak menjadi langkah yang nantinya akan ditempuh oleh pemerintah kota Surabaya, manakala memang untuk menyiapkan lahan ini bukan untuk pasien positif COVID-19, melainkan untuk pasien umum saja. Karena memang sampai dengan hari ini, jumlah pasien positif COVID-19, jumlah angka kematiannya, maksud kami di kota Surabaya, masih menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dengan angka 1.295 kasus kematian. Lantas bagaimana kondisi ketersediaan pemakaman umum di TPU Rorotan, Jakarta? Sudah ada rekan kami, Refika, yang siap laporkan untuk Anda, Pemirsa. Refika, silakan. Terima kasih rekan Oki, Deta, Wilson, dan Pemirsa dapat kami informasikan memasuki awal Februari ini proses pengerukan lahan yang akan dijadikan tentang pemakaman COVID-19 secara khusus di TPU Rorotan, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara masih terus berlangsung, di mana memang progres dari pembangunan atau pengerukan lahan ini terus dikebut lantaran Pemprov DKI Jakarta merencanakan pada bulan Februari ini TPU Rorotan akan siap dibuka. Tadi kami sempat berbincang dengan petugas yang ada di lapangan, dikatakan untuk progres pembangunan hingga siang hari ini. Ini memang selain pengerukan lahan yang masih terus dikejar, selain daripada itu juga tadi kami melihat petugas tengah memfokuskan pada persiapan akses jalan menuju TPU Rorotan yang diketahui nantinya akan menjadi tempat keluar masuknya mobil ambulans. Kemudian tadi kami juga sempat berbincang terkait kendala yang ditemui oleh petugas di lapangan, dikatakan material tanah yang basah dan juga berlumbur akibat curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir, ini dijadikan kendala begitu oleh petugas yang melakukan proses pengerukan lahan. Namun petugas dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga terus melakukan semaksimal mungkin proses persiapan lahan yang akan dijadikan tempat pemakaman COVID-19 ini agar segera bisa rampung dan siap dibuka pada bulan Februari ini. Dapat kami informasikan kepada pemirsa bahwa lahan di TPU Rorotan ini memang dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta seluas 25 hektare, namun pada tahap awal dipersiapkan 8.000 meter persegi dengan kapasitas 1.500 petak makam. Namun nantinya secara berkala, Pemprov DKI Jakarta akan terus mempersiapkan 1.000 petak makam setiap bulannya di seluruh TPU yang dipersiapkan untuk menjadi pemakaman COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Refi Kasibarani dan Oke Arisandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.